halo halo semuanya welcome back to the Arimah Dambor saya ini lagi batuk karena kemarin sakit apaikan pipi saya ini guys oke oke terima kasih sekali lagi buat yang sudah balik lagi di channel YouTube di Arimah Dambor apa ya hari ini itu saya tuh mau review kalian sudah lihat di judul kalian sudah apa baca di judulnya kalian sudah tahu ini apa saya tuh akan mereview ini tas ini ini tasnya guys tas lonceng filet kalau disini namanya filet karena ini dirajut ya guys jadi ini tas lonceng filet ini kalian sudah lihat ini warna hitam jadi tas ini kenapa ini booming karena pas emily kalian pasti udah nonton pernah nonton itu apa film emily in Paris dan emily ini bawa tas ini tapi warnanya warna kuning buat yang emily anak ini saya mau review saya yang ini punya yang large 3 jadi tanya kayak gini ini kayak gini ada yang selempang sama ini kalau ini begini satu terus terus pakeknya gini guys jadi kalau kalian mau beli ini kalian pasti nggak akan dapat dasbek ya nggak bakalan dapat dasbek dapatnya ini guys yang pertama itu pastinya sertifikat lonceng ini sertifikat lonceng paling yang kalian dapat dan yang kedua yang paling penting itu ini adalah lonceng ini nih ini sertifikat yang sama kalian 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 dapat ya ini kalian bisa baca ini filter jadi ini filet ini adalah perusahaan yang kerjasama barang lonceng tapi yang bikin ini yang bikin ini tas ini guys jadi bukan cuma lonceng sendiri tapi ada interface yang namanya filter Oke jadi ini isinya guys ini isinya bisa muat banyak sih aku udah coba kemarin dan bisa muat banyak karena ini gede banget jadi pertama ini ini panjang buat nanti kalian bikin begini atau kalian cuma mau kayak longshang-longshang biasa kalian pegang begini terus yang paling signifikan di longshang file ini ada ini guys ini yang bener ya ini ada filter namanya filter 1860 ini film juga terus ini terus ini aku deketin ya ini di dalam sini ada tulisannya made in France made in France ini made in France jadi buatnya dari atau ya kalau kelihatan apa tidak ya ini kecil banget soalnya kecil banget terus ini juga ada tulisan ada tulisannya longshang longshang us jadi gitu ada spesifikasinya lagi guys kalau madalah ya tetap enggak terus ini lagi ini dalamnya kayak gini buat kunci kayak longshang longshang biasa guys ada ini jadi bedanya tas ini sama tas yang lain itu jadi ini tas jadi longshang itu kerjasama sama perusahaan namanya Phil aku udah bilang tadi buat bikin karena kan musim panas jadi kita musim panas pakai ini dan itu tuh ini tas booming pas emiliin Paris dan jadi itu nah terus harganya kemarin aku beli 85 euro dikali 16.000 kalau nggak salah tergantung tergantung rupiah ya 1885 kali 16 sekitar berapa ya 116 punya 136 atau atau 162 kurang 200 300 sekitar 1,3 1,3 juta guys saya nggak terus ini waktu saya lihat di apa di Instagram ada orang yang jual 2 juta guys 2 juta 200 gila banget padahal saya beli cuman 1,3 kalau di Indonesia yang tergantung apa ya tergantung di sekitar situ segitu 1,2 1,3 jadi itu aku lupa bilang juga reviewnya ini di belakang pasti sama kayak longshang-longshang lain nanti dia tulis longshang model depose longshang model depose guys ini yang asli ya ini yang asli ya karena disini dilarang buat menjual barang-barang ya barang-barang yang palsu terus ini juga ini longshang ada lagi tulisan ah ini di ini dia ini nih kalau longshang asli pasti ada ini karena saya lihat juga longshang di Indonesia itu udah mirip-mirip banget tapi pasti ada enggak tahu kalau mereka pakai ini apa tidak saya tidak bisa bandingkan kalau udah ada ini juga nih ada ini guys jadi ini seperti ini kalian bisa masuk bisa masuk banyak sih dan saya sudah coba saya ternyata bisa masuk banyak ini queer jadi ini detail-detailnya guys buat buat kalian yang suka ini detail-detailnya ya oke buat kalian ini praktis sih buat aku karena kalau aku bawa banyak aku bisa tenten begini begini kalau aku bawa pokoknya terserah aku capek aku begini ini lumayan sih aku lihat padahal kalau cuman mobilitas yang fillet dong tanpa longshangnya kamu bisa dapat cuma sekitar 100 euro 100 paaf 100 ribu rupiah aja guys 5 euro sekitar atau 6 euro kamu bisa dapat tapi memang ini mark field ini kalau di Perancis ini mark ini apa merknya merk bagus karena memang mereka udah terkenal banget yang buat apa buat tas macam kayak gini guys Oke ini bisa masuk enggak sih cuman cuman lucu-lucuan dong Oke sekian dulu review dari saya ini teman-teman silahkan lihat ya oke yang mau beli silahkan jangan beli di saya karena saya bukan apa saya enggak buka all shop saya enggak buka jastip saya cuman review review doang buat yang masih masih apa buat yang masih ragu buat beli silahkan beli beli di longshang hargai produk-produk asli bukan produk-produk yang kwekw karena bukan juga saya melarang kalian berkait kalau memang masih duitnya belum mampu mendingan beli yang murah-murah aja karena kalau kalian mau beli-beli yang kwekw itu berarti tidak menghargai karya-karya orang yang mendesain tas ini oke oke terima kasih banyak yang sudah menonton di arimedambor sudah balik apa sudah mereview tas yang suka silahkan like comment yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih banyak salam dari Perancis bye bye sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya bye bye